Salam sejahtera dalam kasih Kristus buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Kiranya kasih karunia Tuhan beserta dengan kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terampil dari satu raja-raja pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima belas. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan kotba dan ulasan ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh membutuhkan Engkau. Di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi yang tidak ideal ini, kami masing-masing masih berusaha untuk beribadah mencari Engkau bahkan di rumah kami masing-masing. Kami tahu ya Tuhan ini bukan kebiasaan kami yang nyaman. Tetapi tolonglah kami, di tengah segala potensi kami sulit sekali berkonsentrasi, Tuhan boleh berbelas kasihan. Sehingga ketika kami mendengarkan kotba ini pun, kami boleh sadar bahwa Engkau sendiri sebenarnya yang sedang bekerja, dan Engkau hendak memberikan, menitipkan pesanmu lewat kotba ini kepada masing-masing kami. Tuhan pimpinlah setiap kami, di rumah kami masing-masing, kepada keluarga kami, bimbinglah kami, dan juga hambamu yang lemah dan hina ini. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ganda Tuhan yang dinyatakan dengan lugas dan jelas. Terpuji lah Engkau ya Tuhan, kami alaskan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Surah sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dari satu raja-raja, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima belas. Satu raja-raja, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima belas. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sudah menemukannya, saya akan membaca bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya, bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja mengantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau diantara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Sama seperti ayahmu Daud. Maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Sampai disini pembacaan firman Tuhan berbagialah kita yang bukan hanya membaca, mengetahui, atau bahkan menghafal, tapi juga hidup menurut firmannya. Nah, suruh aku yang terkasih dan Tuhan di dalam kondisi pandemi ini. Ketika ekonomi itu kondisinya menjadi semakin lama semakin buruk. Tabungan di bank semakin lama semakin tipis. Pemasukan tidak bisa diprediksi. Pengeluaran terus mengalir. Banyak orang mendambakan kekayaan. Banyak orang ingin mencari pemenuhan kebutuhan dalam waktu cepat. Bahkan seringkali menghalalkan segala macam cara. Kriminalitas itu juga meningkat. Banyak sekali usaha-usaha pembobolan akun-akun bank secara online. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ditelepon oleh seseorang yang mengaku dia petugas dari bank. Tetapi untung saja, suruh aku, saya waspada. Saya langsung telpon banknya dan menunjukkan nomor telpon ini, dia berkata itu bukan dari kami. Wah, puji Tuhan. Tetapi banyak juga teman-teman yang lain yang terkena menjadi korban. Karena dibohongi. Astaga, kekayaan ini berpotensi untuk menjadi Tuhan bagi hidup manusia. Itulah sebabnya Alkitab. Tuhan kita menyadari akan hal ini. Memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk dalam kitab suci. Bukan hanya dalam satu raja-raja pasal yang ketiga. Tetapi kita melihat ada banyak sekali tempat-tempat perjanjian lama, perjanjian baru. Yang berbicara tentang kekayaan. Sehingga kita tahu, kita sadar dan kita boleh belajar bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya. Dan tidak boleh anak Tuhan menjadikan kekayaan itu Allah. Nah, misalnya dalam perjanjian baru, beberapa kali Tuhan Yesus mengajarkan tentang kekayaan. Pertama Tuhan Yesus berkata bahwa kekayaan itu justru menghalangi orang untuk bisa mendapatkan kerajaan surga. Berpotensi untuk menghalangi seseorang untuk mendapatkan kerajaan surga. Misalnya suruh aku, satu ketika seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus tersungkur di hadapannya dan berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal. Nah, dia adalah seorang pemuda yang kaya, dicatat di beberapa injil suruh aku. Nah, akhir dari cerita, pemuda ini meninggalkan Yesus, menolak Yesus, menolak mengikuti perintahnya, mengasih Tuhan dan mengasih sesama. Dia bisa hafal seluruh hukum Taurat suruh aku. Tetapi mengasih Tuhan dengan mengasih sesama di atas kasihnya kepada hartanya, dia tidak bisa. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus, hatinya sedih karena hartanya banyak. Dari sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sulit sekali seorang yang beruang, bacanya tidak boleh keliru ya, orang yang beruang itu sulit sekali masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah, sekor unta masuk ke lubang jarum. Nah, itu satu tempat suruh aku. Bahwa kekayaan itu berpotensi menghalangi seseorang memperoleh kerajaan surga. Berpotensi menghalangi seseorang untuk mengikut menjadi murid Tuhan Yesus. Di bagian yang lain, Tuhan Yesus juga berkata bahwa kekayaan itu juga berpotensi membuat orang jadi bodoh. Tidak memikirkan hal lain yang lebih esensial, yang lebih substansial, yang lebih penting dan penilai kekal. Suruh tentu masih ingat ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Satu lubung padinya penuh, dia bikin lubung yang lain, penuh lagi dia bikin lubung yang lain. Seumur hidupnya dia pakai untuk menimbun kekayaan. Sampai suatu ketika waktunya hidup di dunia ini sudah habis. Dan Tuhan Yesus berkata, bodoh sekali dia. Waktunya habis untuk mengumpulkan kekayaan setelah dia mati, siapa yang menikmatinya? Dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa dari kekayaan yang dikumpulkannya. Dia cuma bisa menikmati sebentar. Tuhan Yesus juga pernah memberikan sebuah nasihat. Jangan kumpulkan hartamu di tempat di mana ngengat dan karat bisa merusaknya, pencuri dan perampok bisa mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Nah suruh aku ada banyak sekali catatan-catatan Alkitab tentang hal ini mengajak kita untuk berwaspada tentang potensi-potensi negatif dari sebuah kekayaan. Tapi sekali lagi suruh aku, kekayaan itu bukan hal yang buruk juga. Terbukti bahwa beberapa anak Tuhan dalam Alkitab, Daud, Salomo, diberkati Tuhan dengan kekayaan yang limpah. Bahkan perjalanan para rasul itu juga bisa terjadi karena dukungan beberapa orang kaya, khususnya beberapa perempuan yang kaya dicatat dalam kisah para rasul, mendukung pelayanan mereka. Kekayaan itu adalah alat di tangan Tuhan yang berpotensi untuk memuliakan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, jikalau kekayaan itu tidak diperlakukan pada porsi yang tepat, sesuai dengan kendak Tuhan, dia berpotensi untuk memperalat kita. Nah ini, kita harus memperalat alat, memperalah alat. Tetapi, kecenderungan berdosa kita adalah sebaliknya. Kita memperalat alat, supaya kita bisa terus memperalah alat. Nah ini silahkan suruh aku. Nah kita harus hati-hati. Nah di dalam satu raja-raja pasal yang ketiga suruh aku, di sini ada sebuah dinamika, pergumulan antara diri Salomo, yang masih dikuasai oleh dosa-dosanya dengan ganda Tuhan. Nah suruh aku, coba perhatikan dalam satu raja-raja pasal yang ketiga ini. Kalau saudara sempat, nanti setelah khutbah, setelah ibadah online ini, suruh silahkan membaca satu raja-raja pasal satu dan dua. Nah, di sana dikatakan bahwa Daud sudah semakin tua, dan kemudian salah satu anaknya Adonia berusaha untuk menjadi raja, mengklaim dirinya menjadi raja. Dan bahkan beberapa pegawai yang penting, yang berpengaruh dalam politik kerajaan Israel ini, ikut mendukung Adonia. Tetapi kemudian, Tuhan tetap menginginkan agar Salomo lah yang menjadi raja. Maka dengan bantuan Bet Sheba, ibu dari Salomo, Nabi Nathan, maka Salomo dijadikan raja oleh Daud. Nah, apa yang dilakukan oleh Salomo sebelum dia menjadi, ketika pertama kali dia menjadi raja suruh aku, dia melakukan apa yang diminta oleh Daud lakukan. Satu, membunuh Yowab, panglimanya yang berjasa. Yang kedua, membunuh Simei, yang beberapa kali mengutuki Daud, tetapi Daud tidak mau menumpahkan, membunuh orang tersebut, dan mengotori tangannya dengan darah dari Simei. Suruh aku, tetapi itu dilakukan oleh Salomo. Salomo pada waktu itu, kira-kira usianya 20an tahun. Itulah sebabnya dalam mimpi tersebut, juga dikatakan dia itu masih muda, belum berpengalaman. Tetapi itu yang dia lakukan suruh aku, untuk mengokohkan kerajaannya, dia mengikuti kehendak dari Daud, untuk membalas dendam. Apakah ini dari Tuhan? Saya kok yakin tidak. Sekalipun ada di dalam rencana Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan ingin, Salomo menggunakan cara-cara Daud yang kotor, untuk memperkokoh kerajaannya. Tetapi itu yang Daud lakukan, dia tidak perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah saya harus menaati Daud, bapakku itu? Apakah Tuhan lebih penting daripada bapaknya? Suruh aku Daud tidak dikatakan Salomo bergumul. Bahkan Salomo menggunakan akalnya, untuk menyingkirkan orang-orang itu. Yowab misalnya suruh aku. Yowab tahu posisi dia terjepit, berada di ujung tanduk, karena Yowab ikut mendukung Adonia untuk menjadi raja. Nah ketika Adonia tidak bisa menjadi raja, Salomo yang ditunjuk oleh Daud, wah dia kemetaran, dia takut, dia masuk dalam kemah Allah, dia berpegang pada tanduk-tanduk mezbah. Kalau Salomo mau bunuh aku, bunuh aku di tempat ini. ketika tentara-tentara Salomo yang menjemput Yowab, itu harus tiba di kemah itu suruh aku. Nah kemudian salah seorang tentara balik ke istana, dan berkata kepada Salomo, Salomo, Yowab ada di kemah Tuhan, dia berpegangan pada tanduk mezbah. Kalau tidak salah Taurat mengatakan, tidak boleh tercurah darah di sini. Tapi kemudian Yowab berkata, kalau mau bunuh aku, bunuh aku di sini. kemudian Salomo berkata, lakukan sesuai dengan kehendaknya. Dipunuhlah Yowab, suruh aku. Dipunuh Yowab, tanpa menunggu-nunggu lagi. Simei, Simei juga dibunuh dengan cara apa? Ini akal dari Salomo. Salomo berkata, Simei kamu pergi, jauh dari sini. Tetapi jangan keluar, dari kota tempat kamu tinggal, yang aku suruh kamu ada di sana. Begitu kamu keluar, tidak ada yang menjamin kamu akan tetap hidup. Dan akhirnya betul, suruh aku, setelah sekian lama, Simei gak pernah keluar, eh akhirnya dia mungkin lupa, karena kelamaan. Mungkin sudah ada yang jaga, dia keluar, suruh aku. Keluar, lalu balik lagi rumahnya, tetapi kedengaran oleh Salomo, dan Salomo berkata, bunuh dia. Wah luar biasa, suruh aku. Ini sadis sebenarnya. Dia tidak ada lagi pengampunan, dan seterusnya. Juga kepada Adonia. Adonia tidak minta macam-macam, Adonia hanya minta gadis Sunem, seorang perempuan terakhir, yang menjadi caretaker Daud di masa tuanya. Karena gadis itu sangat cantik. Nah karena Adonia minta gadis Sunem, gadis Sunem itu, Salomo bilang, waduh ini sudah melampaui, dari yang seharusnya. Bunuh dia langsung. Jadi dibunuh sebuah saudara aku. Tidak ada perkataan sama sekali, silent, dalam satu raja-raja pasal pertama, dan pasal yang kedua, Salomo bergumul dengan Tuhan. Tidak ada. Hanya sedikit catatan, dalam Salomo pasal yang ketiga ini, dikatakan ya, disini bahwa, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, dengan hidup menurut, ketetapan-ketetapan Daud. mengikuti Daud lebih daripada Allah, suruh aku. Hanya, nah Alkitab memberikan, hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan, dan ukupan, di bukit-bukit pengorbanan. Nah, suruh aku kalau hanya, tetapi, kecuali, itu berarti nadanya itu negatif, suruh. Karena awalnya positif ya. Dikatakan bahwa, dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, tetapi, nah berarti belakangnya negatif. Kalau dia itu membenci Tuhan, tetapi, nah berarti positif. Nah ini, kata tetapi itu biasanya diikuti oleh kebalikannya. Nah, katakanlah yang pertama itu positif, dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, tetapi, dia masih mempersembahkan korban sembelihan, dan ukupan, di bukit-bukit pengorbanan. Apa ini bukit-bukit pengorbanan? Nah, suruh aku beberapa komentari mengatakan bahwa, ada banyak sekali, bukit-bukit yang dipakai, untuk mendirikan altar-altar, bagi orang-orang, atau bangsa-bangsa asing, yang menyembah dewa-dewa mereka. Nah, orang-orang Israel ini, akhirnya seringkali, menggunakan altar-altar itu, untuk membakar, mempersembahkan korban bakaran, tetapi, kehadiran altar-altar dengan simbol-simbolnya, ini berpotensi untuk mengalihkan hati mereka, dari Allah yang sejati, kepada ilah-ilah bangsa-bangsa asing. Dan itu dilarang oleh firman Tuhan. Ada bagian lain dalam Alkitab, yang melarang itu, suruh. Nah, itulah sebabnya, dikatakan bahwa, Salomo itu, masih melakukan itu. Dan itu sesuatu yang Tuhan tidak akan naki. Nah, suruh aku, disini kita melihat bahwa, Salomo berada dalam kondisi yang tidak baik. Dia berada di tengah keluarga yang amburadul, sekalipun bapaknya namanya Daud terkenal, suruh aku. Tetapi, Daud mempunyai beberapa istri, anak-anaknya saling berebut tahta dan kekuasaan, saling bersaing satu dengan yang lain. Bahkan, suruh aku mungkin ingat dengan kisah Absalom, yang berusaha untuk memberontak melawan Daud, pada saat ayahnya masih hidup, masih kuat, masih gagah, suruh aku. Bahkan memperkosa salah satu istri dari bapaknya. Waduh, suruh aku, ini keluarga Salomo itu seperti ini. Nah, suruh aku, dia lahir di tengah keluarga yang tidak ideal, mempunyai banyak juga dosa yang dilakukan, baik oleh Daud maupun oleh saudara-saudara yang lain. Dan dia juga tinggal di tengah-tengah bangsa, yang masih mempunyai hati menyembah berhala, suruh aku. Ada banyak, mereka mempersembahkan korban sembelihan, di bukit-bukit pengorbanan, dan lain-lain. Dan, suruh aku, kondisi ini seperti kondisi kita, seperti saat ini. Maka tidak heran, di dalam pengaruh-pengaruh duniawi yang masuk di dalam diri Salomo, Salomo melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh firman Tuhan, untuk dilakukan, tetapi dia lakukan untuk mengokohkan kerajaannya. Jadi Salomo lebih tertarik kepada kenikmatan duniawi, dia sebenarnya menginginkan kekayaan, menginginkan kelanggengan, dan kekuasaan tahtanya, harta, tahta, wanita, tambahkan lain-lain lagi, wisata, dan lain-lain. Derita itu juga bisa membawa orang jadi dosa. Nah, suruh aku, Salomo ini seperti ini, seperti saudara dan saya, yang dipengaruhi banyak sekali oleh dosa, oleh kultur di sekitar kita. Kalau kita lihat gadget ya, waduh ini kok bagus ya hidungnya, kok bisa begitu, dulunya begini, wah ini Oplus, ini Oplus. Apalagi dengan ramainya face app, suruh aku, banyak orang jangan-jangan kepingin Oplus ya, operasi plastik. Saya melihat face app, wah ini saya malah tidak kenal itu siapa ya. Orang bilang, kamu lebih ganteng gini, enggak saya lebih senang yang sekarang. Paling enggak ini asli, dan tidak perlu bayar uang, suruh aku. Nah, suruh aku, kita menerima, pengaruh-pengaruh dunia yang seperti ini. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Termasuk juga pengaruh-pengaruh dari keluarga kita. Tetapi, Alkitab mencatatkan itu bukan akhir dari segalanya. Suruh perhatikan di sini ya, ayat 4, pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon, Salomo pergi ke Gibeon, untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Nah, suruh aku, mengapa Gibeon? Di Gibeon ini memang jaraknya 4-5 mil, sekitar 6-7-8 kilometer dari Yerusalem, tidak terlalu jauh. Tetapi, di sana ada tempat altar-altar yang besar-besar, mesbah-mesbah yang besar, suruh aku. Nah, kalau Salomo ingin mempersembahkan korban yang banyak, dia pilih tempat itu, bukan hanya tempat itu tempat yang terkenal, tempat yang historis, dalam cerita kerajaan Daud, suruh aku, dia pernah diselamatkan oleh orang di Gibeon itu. Ada tempat khusus, tempat yang mempunyai posisi khusus dalam sejarah. Tetapi, suruh aku, Salomo ingin menarik perhatian dari masyarakat. Ingin menarik perhatian dari orang-orang di sekitarnya, yang mungkin sebagian dari mereka masih pro kepada Adonia. Mungkin, suruh aku. Sekalipun Adonia sudah mati pada saat itu. Sebagian orang mungkin tidak suka Salomo. Siapa Salomo? Anaknya Betseba. Nah, siapa dia? Nah, tetapi dia, itulah sebabnya Salomo mempunyai dorongan untuk mempersembahkan korban bakaran yang banyak sekali. Seribu korban bakaran. Beberapa komentator berkata, itu pasti dilakukan berhari-hari. Nah, kalau berhari-hari, pasti menarik perhatian, suruh aku. Kalau Salomo melakukannya hari ini, itu pasti setiap hari akan muncul stasiun-stasiun televisi lengkap dengan para reporternya. Ini hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga. Wah, luar biasa suruh aku. Cara untuk mendapatkan popularitas dengan menggunakan ritual-ritual religiusitas. Jadi sebenarnya dalam posisi ini, kalau kita melihat sejarah Salomo yang tidak pernah dicatat untuk bergaul dengan Tuhan, hanya berkata menunjukkan kasihnya, tetapi ya masih tidak tegas terhadap aspek-aspek tertentu. Jadi sebenarnya Salomo belum mempunyai hati yang berpadu dengan hati Tuhan, hati yang dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan, Salomo sedang jatuh di dalam posisi yang paling dahsyat. Dia menggunakan agama untuk kelanggengan kekokohan kerajaannya. dia ingin suruh aku memainkan peran sebagai hamba Tuhan, padahal dia bukan. Tetapi justru di Gibion itulah Allah menampakkan diri. Nah ini menarik. Ini menunjukkan anugerah Tuhan yang luar biasa suruh aku. Suruh perhatikan di sana ya, justru di Gibion itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Suruh Tuhan menggunakan sarana mimpi untuk menyatakan kehendaknya. Beberapa kali dicatat dalam Alkitab, di Alkitab ada dua nama Yusuf yang selalu terkenal dengan mimpi. Yusuf di perjanjian lama, dengan Yusuf di perjanjian baru. Dua-duanya menerima anugerah berkat pewahyuan dari Tuhan lewat mimpi. Nah suruh aku, maka bukanlah hal yang tidak mungkin kalau Salomo juga mendapatkan penampakan dari Tuhan lewat mimpi. Nah tapi seringkali kalau kita mungkin mendengar kisah-kisah sekolah minggu ya, kita pikir bagian ini menunjukkan betapa baiknya Salomo. Lihat, Salomo itu tidak minta kekayaan, dia tidak minta nyawa musuh-musuhnya, dia tidak meminta kejayaan kerajaannya, tidak loh. Dia mintanya itu hikmat, wah jadilah orang seperti Salomo. Tapi jangan lupa, ini mimpi. Kalau Salomo tidak bermimpi, dia tidak minta itu. Ada tidak suruh yang waktu bermimpi, suruh bisa mengendalikan pikiran Anda? Itu mimpi biasa ya. Apalagi ini mimpi dari Allah, sehingga Salomo tidak punya kontrol terhadap mimpinya. Ini mimpi dari Allah. Adakah diantara saudara yang bisa menginginkan apapun dalam mimpi? Well, tidak selalu ya. Karena mimpi itu muncul dari alam bawah sadar. Kita kaget-kaget kenapa kita mimpi seperti itu, ya kan? Nah, satu kali seorang istri berkata kepada suaminya, Pak, Papa ingat gak? Hari ini adalah anniversary kita, Pak. Yang ke-25 tahun. Wah, ingat dong sayangku. Papa tahu gak? Semalam saya mimpi apa? Kamu mimpi apa? Wah, saya mimpi Papa itu memberikan kepada saya cincin berlian. Gak tahu itu gede banget pokoknya, Pak. Kira-kira artinya apa ya, Pak? Artinya apa, Pak? Nah, kemudian sang suami ini cerdas ya. Dengan cepat dia berkata, tenang saja, Ma. Nanti malam Mama pasti tahu artinya apa. Aduh, istrinya dijawab gitu, dia senang banget ya. Wah, sungguhan Pak, nanti malam. Emang Papa mau ngapain? Nanti malam kita mau makan ya. Ah, tenang, tenang Ma ya. Ini kejutan ya. Akhirnya suami pekerja, istri pekerja. Nah, biasanya sang suami itu pulangnya belakangan. Kali ini sang suami khusus datang duluan. Datang duluan ya, dia sudah beli semua peralatan, segala sesuatu, dan kado sudah dipersiapkan. Satu kotak ya. Tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Disiapkan di sana. Lalu, waktu sang istri pulang ya, dia bukakan pintu. Wah, lampu itu sudah remang-remang. Candle light dinner. Bunga ada di mana-mana. Wah, sangat romantis ya. Nah, kemudian, Loh, Pak, apa ini? Ini kejutan buatmu sayangku. Mari, silakan duduk, taruh tasmu. Nggak usah mandi dulu, sudah nggak apa-apa. Makan dulu. Dia siapkan suratku. Wah, baunya harum. Nggak tahu itu mungkin gojek atau grapefruit suratku ya. Pokoknya itu menarik sekali. Wah, semua remang-remang. Nah, Ma, kita berdoa dulu ya, bersyukur kepada Tuhan. Nah, setelah berdoa suratku, Ma, ada, ada kado buat Ma. Wah, itu yang ditunggu-tunggu ya kan. Yang ditunggu-tunggu. Nah, kemudian dia lihat, Pak, apa isinya? Ah, buka sendiri ya, diambil kaduknya. Pelan-pelan pitanya dilepasin. Dia mulai buka, dibuka kotak yang satu, di dalamnya ada kotak yang lain. Biasanya begitu ya, dibuka kotak yang satu lagi, ada kotak yang lain. Sampai terakhir, saudara tahu isinya apa. sebuah buku. Bukunya berjudul, Bagaimana Menafsirkan Mimpi. Mama pasti tahu, malam ini artinya apa. Nah, suratku, sekali lagi suratku, ini mimpi bukan keinginan Salomo, tetapi mimpinya adalah keinginan Tuhan. Jadi, waktu kita menafsir bagian ini, saudara harus memikirkan, seolah-olah, ini adalah penyataan Tuhan kepada Salomo. Sesuatu yang Salomo belum miliki, yang Tuhan ingin kehendaki, Salomo itu minta. Nah, surat perhatikan di sana ya. Tuhan berkata, di dalam mimpi itu, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo dalam mimpi itu berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian ternyata, di dalam mimpi itu, ditampilkan, bukan Salomo yang tamak, bukan Salomo yang haus kekuasaan, bukan Salomo yang ingin kekayaan, bukan Salomo yang penuh dengan kesirikan, membunuh semua musuh-musuhnya, tetapi justru, Salomo yang peduli kepada pekerjaan Tuhan. Salomo yang sadar, mengapa dia menjadi raja. Salomo yang tahu tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia semakin sadar, yaitu Salomo yang tahu, bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan posisi itu. Aku ini masih muda, tidak berpengalaman, kalau tidak Tuhan yang menolong aku, aku tidak mungkin bisa memerintah bangsa ini. Di dalam mimpi itu, Tuhan menampilkan Salomo yang ideal, yang Tuhan kehendaki. Maka di dalam posisi itu, Salomo akhirnya merespons. Tuhan, aku mau, supaya Tuhan memberikan aku hati yang paham, bisa menghakimi umat yang besar, tidak terukur jumlanya. Banyak sekali ini. Dan akhirnya, apa yang Tuhan nyatakan? Oke, baik sekali, kamu meminta hal itu, baik sekali kamu meminta hal ini. Kamu tidak meminta kekayaan, kamu tidak meminta umur panjang, kamu tidak meminta nyawamu, kamu tidak meminta musuhmu. Artinya apa? Surahku Tuhan tahu, apa yang sebenarnya ada dalam hati Salomo. Kamu kepingin kekayaan, kamu kepingin umur panjang, kamu ingin nyawamu, semuanya mati selama kau memerintah. Ya kan? Tetapi aku tunjukin kamu, ini yang lebih penting. Tuhan ini yang berkata lewat, lewat mimpi itu. Lalu Tuhan bilang, aku akan melakukan, kalau kamu minta ini, aku akan melakukan. Bahkan, yang kamu tidak minta pun, aku akan beri. Aduh, suruh aku. Ini anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita firmannya. Tuhan memberikan kepada kita prinsip-prinsip kebenaran, supaya kita bisa hidup sesuai dan kena Tuhan. Dan itu Tuhan berikan, bukan karena saudara dan saya, ini orang yang layak. Bukan karena saudara dan saya, itu orang yang baik, hidup di tengah keluarga ideal. Bukan sama sekali. Sama seperti Salomo ini. Tetapi, Tuhan masih beranugerah, memberikan kepada kita, prinsip-prinsip kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup lebih baik. Supaya kita tidak berfokus, kepada harta di dunia ini, tetapi mengumpulkan harta di surga. Supaya saudara tahu, siapa Tuhan, dan siapa hantu. Supaya saudara dan saya bisa, membedakan mana Tuhan, dan mana kebutuhan. Kita tidak boleh menjadikan kebutuhan, itu Tuhan kita. Nah suruh aku, jadi Tuhan itu memberikan anugerah. Pada saat itu, memang hal kita belum ditulis secara penuh. Pengajaran-pengajaran, ibadah-ibadah online, pada saat itu juga tidak ada. Sehingga dengan cara yang terbatas, Tuhan berbicara kepada Salomo, lewat mimpinya. Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, lewat apa? Bisa lewat Alkitab yang kita baca. Bisa lewat sahabat-sahabat kita, yang memberikan nasihat-nasihat yang baik, berdasarkan firman Tuhan. Bisa lewat kotbah-kotbah. Bisa lewat buku yang kita baca. Bisa lewat banyak hal, suruh aku. Lewat kisah-kisah Kristus, Tuhan memberikan kepada kita, banyak sekali pengajaran. Nah sekarang problemnya adalah, apakah saudara dan saya, mempunyai hati yang teachable, yang mau diajar oleh Tuhan. Nah bagian ketiga dari kisah ini, yaitu ayat yang kelima belas, dikatakan demikian, lalu terjagalah Salomo. Oh dia kaget, dia bangun, dia diteranjangi di mimpi itu. Waduh, itu bukan aku, aku sih gak minta kayak begitu. Tapi berarti Tuhan tahu, apa yang ada dalam hatiku, di dalam pengetahuan Tuhan, akan kebobroanku. Dia tidak membunuh aku. Dia raja di atas segala raja, kalau Adonia aja takut sama Salomo, seharusnya aku lebih takut kepada Tuhan, karena dia jauh lebih berkuasa, daripada Salomo, Daud, raja apapun di dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Salomo terjaga aduh. Aku ini bukan siapa-siapa, tapi Tuhan masih beranugerah kepadaku. Ternyata ia bermimpi, dia sadar. Wah Tuhan berbicara kepada mimpi, Tuhan mau menyingkapkan anugerahnya kepadaku, dia mau menyatakan dirinya kepadaku, memberitahu apa yang harus aku minta, apa yang harus aku lakukan. Maka suratku, sekembalinya ke Yerusalem, at 15B, berdirilah ia di hadapan, tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran, dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Suratku, ini menarik sekali. Pertama suratku, dia sudah pergi ke Gibion, Gibion adalah panggung untuk mendapatkan popularitas dalam waktu cepat. Tetapi sekarang dia tahu, yang di Gibion itu saya tidak sungguh-sungguh. Aku mau kembali ke Yerusalem. Bukan panggung yang besar, mungkin kemah yang lebih kecil. Tempat di mana tabut perjanjian Tuhan, sebagai lambang kehadiran Tuhan. Aku mau hadir di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan penonton. Aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di tabut perjanjian. Lalu dipersembahkannya, korban-korban bakaran tidak lagi ditulis seberapa ribu. Tapi saya yakin suratku, mungkin dia tidak punya sebanyak sebelum dia mengorbankan itu. Tetapi apapun yang dia punya sekarang, dia berikan tetap kepada Tuhan. Ada ketulusan di sana. Ada ketulusan. Dan kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Artinya apa suratku? Dia menyerahkan kerajaannya kepada Tuhan. Dia menjamu, bukan karena dia show off. Seperti yang saudara tahu, kisah setelah ini adalah kisah yang mungkin favorit guru sekolah minggu. Bagaimana Salomo memanifestasikan hikmat dari Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memenuhi janjinya. Dua orang, ibu berebutan anak. Yang salah satu pencuri, satu ibu yang asli. Dan akhirnya suratku Tuhan menggunakan Salomo untuk menyatakan kehadirannya. Bukan lewat cara-cara yang Salomo ambil di awal-awal. Tetapi Salomo mengalami pertobatan. Salomo saya yakin tidak disebutkan di sini. Salomo mematuhi kehendak Tuhan. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak lagi meminta kejayaan, kelanggengan posisi tahtanya. Dia juga tidak minta nyawa musuhnya. Saya tahu Salomo belum menjadi orang yang sempurna pada saat itu. Tetapi dia mulai dengan langkah iman. Surah yang terkasih dalam Tuhan, di tengah segala kebutuhan kita yang meningkat akhir-akhir ini. Mari kita tetap bertahan dalam iman. Mungkin Tuhan berkata kepada kita saat ini, percayalah kepadaku. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Seringkali kita salah berdoa, kita minta Tuhan untuk memberkati jalan kita. Tetapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita berada di jalan Tuhan yang pasti diberkati. Kita minta Tuhan jadi tukang stempel, menyetujui agenda-agenda kita. Padahal sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita selalu mengerjakan agenda-agenda Tuhan yang pasti dapat stempel. Surahku, mana yang saudara pilih? Hikmat atau harta? Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertah dalam kerajaan surga, inilah kami dengan segala kehinaan kami. Kami seperti Salomo yang mempunyai tarikan-tarikan keberdosaan. Tetapi Tuhan dengan anugerahmu engkau berbicara kepada kami dalam banyak sekali konteks, dalam berbagai rupa, engkau mengajar kami kebenaran. Engkau memberikan kepada kami cermin supaya kami melihat siapa diri kami sebenarnya dengan keinginan-keinginan berdosa yang besar itu. Tuhan kami bersyukur untuk Salomo yang diberikan Tuhan hati yang taat. Mulai dengan meminta hikmat, ketimbang meminta segala sesuatu untuk memuaskan kedagingannya. Tuhan ajarlah kami terus-menerus untuk memahami betapa besar anugerah Tuhan. Kuasailah kami, di tengah-tengah kesulitan kami tidak mempertuhankan kebutuhan-kebutuhan kami. Tapi kami tetap meninggikan kau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami, naikkan doa kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.